Di video sebelumnya, aku nanyain kalian apakah kalian pengen aku buat bikin video semacam ini Jadi bikin tentang sunscreen yang gak bikin mata aku perih sama sekali Meskipun dia boleh kasihkan di kelopak mata And some of you guys were like yes, 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 yes And even if you didn't say yes, I would still comment you do it And aku setuju banget sama komen yang ini Ya karena pengalaman aku sama banget Jadi aku merasakan mata perih bukan di sunscreen yang mengandung sebagai contoh etanol atau alkohol denat atau alkohol murni Karena sebagai contoh yang eminent sun protection yang dulu itu gak bikin mata aku perih Padahal itu ada etanolnya Tapi wardah yang sunshield fit yang warna orangnya maupun yang biru Dua-duanya itu bikin mata aku perih Padahal itu gak ada alkohol sama sekali Hanya ada chemical alcohol, fatty alcohol Dan itu adalah pure chemical sunscreen Jadi gak ada campuran dengan zinc oxide atau titanium dioxide Yang adalah physical sunscreen Dan yang aku lihat, aku notice dari semua sunscreen-sunscreen yang aku punya Yang gak bikin mata aku perih Yang gak ada satupun yang pure chemical sunscreen Kalau gak physical ya dia hybrid Jadi ada campur dengan zinc oxide dan titanium dioxide Jadi sesuai pengalaman aku, sunscreen-sunscreen yang chemical sunscreennya yang aku tunjukin disini bahan-bahannya yang numpuk-nupuk-nupuk-nupuk-nupuk-nupuk Dia cenderung bikin mata aku perih Sedangkan kalau yang dia campur dengan physical sunscreen dia bakalan lebih mild Kalau di mata aku malah kebanyakan sama sekali gak ada perih Nah tapi ini gak berlaku untuk semua sunscreennya Sebagai contoh yang si Emina yang barusan aku bahas itu pure chemical sunscreen Tapi dia sama sekali gak bikin mata perih Alasan aku gak rekomen ini Karena di kulit aku sesuai pengalaman aku sendiri selama 2 bulan Kulit aku keliatan makin buruk setelah pakai ini Jadi seperti ada efek seolah sunscreennya kurang melindungi Kalau di aku padahal aku udah pakai banyak banget setiap hari Nah yang Joy Lab sama yang Madame Ghee ini, Joy Bang Butter Sundae ini Dua-duanya hybrid Tapi dua-duanya kadang-kadang bikin mata aku iritasi Apalagi kalau misalnya tenang angin banyak kalau aku bawa keluar Dan dua-duanya juga bikin kulit aku iritasi gatal-gatal Bisa jadi karena ada mineral oilnya atau mungkin karena UV filternya juga I would never know Jadi gak bisa disamaratakan semua sih Sebenarnya kayak semua chemical sunscreen itu bikin iritasi atau bikin mata perih Enggak When it comes to sunscreen, it really is a journey Kayak trial and error Aku perlu nyobain banyak banget sunscreen buat tau Kalau ini yang paling cocok di aku Yang bakal aku bahas di video ini Yang bikin kulit aku makin improving Dan sama sekali gak bikin mata perih Sunscreen pertama yang gak bikin mata aku perih itu adalah dari Avoskin The Great Shield SPF 50 PA++++ Ini like I said before, dia hybrid Jadi ada chemical sunscreen dan juga physical sunscreen Aku udah baca ingredientsnya beberapa kali dan aku gak nemu parfum Jadi ini gak ada parfum, gak ada mineral oil, gak ada paraben Konsistensinya tuh gel-like Tapi kayak ada campuran moussi yang agak matte gitu juga Jadi gak terlalu glossy But I definitely recommend this one untuk yang kulitnya kering Karena mungkin kalau di kulit yang berminyak This is still a little bit to kayak melembabkan gitu Ini bukan kayak semi matte gitu Dia tetep ada tacky sedikit aja grisinya But the grease is still something that I can handle Apalagi untuk kulit yang kering Dan khususnya untuk aku yang kalau pagi-pagi aku hanya peduli ke protection Jadi aku skip segala macem Toner, serum, pelembab, aku hanya pakai sunscreen doang kalau pagi-pagi Dan disini ada niacinamide sama centella asiatica leaf extract Tapi itu di bagian yang udah push down Jadi di bagian yang akhir-akhir gitu Yang paling awal tuh beneran konsentrasi ke physical dan chemical sunscreen Kekurangannya itu adalah harganya Dan juga ini pompanya Sunscreen itu bagi aku itu yang paling essential dari semua skincare yang ada Wajib punya selalu harus habis Selalu kayak kita nggak pengen ada satu tetes pun Yang tersangkut dimanapun Dan ini pasti bakalan nyangkut sedikit disini Aku udah pasti lebih suka kalau dia squeeze tube seperti biasa Dan ini juga kalau misalnya nggak aku giniin Dia nggak bakalan keluar dengan smooth gitu Nggak keluar banyak produknya Padahal kalau sunscreen kan selalu butuh banyak Oh iya dan ini sama seperti semua sunscreen yang berikutnya Karena ini pasti ada ingredient physical sunscreennya Dia ada seperti putih-putihnya Cuma ini sangat ramat mild Berbeda dengan ini si Y.O.U Tone Up UV Elixir ini Karena dia tone up mungkin ya Jadi dia putihnya tuh agak lebih keliatan Kalau pakai ini aku wajib pakai sedikit BB cream atau CC cream Dan ini baru grease-nya lebih berkurang lagi Daripada yang tadi Ini baru kayak semi-matte aku berani bilang seperti itu Kalau dari si tekstur beneran it is beautiful Di sini dia masih mengandung parfum di bahan terakhir Dan juga ada parabennya di bahan terakhir Beberapa bahan terakhir Tapi dia nggak menyebabkan iritasi sama sekali di aku untungnya Dan dia juga nggak ada alkohol Like I don't know what else to say Other than it doesn't really irritate my eyes I really love this one Kecuali untuk putih-putihnya Tapi itu juga bisa diakalin dengan sedikit BB cream, CC cream Harga awalnya 80-an ribu Tapi karena diskon dia 60-an ribu Ini aku bakal cek kalau di Shopee dia harganya berapa Di Shopee dia paling murah 55 ribu Jadi menurut aku cukup affordable Apalagi when you think of it Di sini ada 40 mili Jadi 10 mili lebih banyak daripada sunscreen biasanya Definitely recommend this one Aku cukup yakin untuk yang kulitnya berminyak Mungkin bakalan suka juga Karena dia ya kayak saat before dia nggak greasy Greasy Aku tiap-tiap denger greasy itu langsung keingat Itu loh makhluk yang suka menghancurkan Grinch Grinch ya Next up ini adalah Joy Lab Aqua Sunday SPF 50 PA++ Ini sama seperti Avoskin yang tadi Dia nggak ada parfumnya Nggak ada paraben Nggak ada mineral oil segala macemnya Dan dia juga greasynya Nggak se-greasy si Avoskin Tapi nggak se-semi matte yang si YOU juga gitu But still it is kind of kayak melembabkan lengket gitu Jadi aku masih lebih recommend ini Untuk yang kulitnya kering Ini dapatnya 50 gram Meskipun harganya emang mahal ya Tapi dapatnya 50 gram Jadi 20 gram lebih banyak daripada biasanya Dan emang beneran ini aku bisa pakai jauh lebih lama Nggak jauh sih Tapi agak lebih lama daripada sunscreen kebanyakan Biasanya kalau satu tube yang 30-an kayak gini Dia bakal habis dalam waktu Dalam kayak 1 bulan 1 minggu Kalau misalnya aku hemat kali Sebenernya kalau pakai sunscreen nggak boleh hemat Nah yang ini dia bisa tahan hampir 2 bulan Jadi kayak akhir minggu ketiga dari bulan itu Baru aku kayak oke Kayaknya udah mulai habis Dan ini dia juga ada putih-putihnya Tapi makin lama dia makin menghilang Beda dengan yang si Tone Up ini Dia bakal tetep ada Makanya aku ancurkan pakai makeup base di atasnya Kalau ini dia pakai bedak juga udah selesai Now for the last but definitely not the least Ini adalah sunscreen yang nomor 1 tahun 2020 Dan sampai sekarang juga belum ada yang bisa menggantikan Ini adalah si Cosrx Shield Fit All Green Comfort Sun Sama seperti Avoskin dan juga Joylet Dia nggak ada parfum dan juga nggak ada paraben Dan setau aku kalau aku baca ingredientsnya Aku nggak kelihatan satupun bahan chemical sunscreen Jadi dia physical sunscreen Pure physical sunscreen Bahan awalnya itu zinc oxide dan titanium dioxide Ini tuh kayak pelembab yang nyurep ke dalam kulit Pelembab yang sangat-sangat-sangat teramat ringan No greasiness whatsoever Tapi bukan death matte juga gitu Bukan death matte yang kering Makanya aku masih berani recommend ini untuk yang kulitnya kering Dan juga untuk yang berminyak Ini aku berani nggak pakai megabase apapun Soalnya aku nggak perlu pakai bedak untuk menghilangkan greasinessnya Dan juga meskipun ini physical sunscreen Tapi putihnya itu makin lama makin menghilang White castnya itu makin lama makin menghilang Dan ini dapat 35 mili Jadi 5 mili lebih banyak daripada biasanya Tapi ya kalau di aku Biasanya habisnya pas 1 bulan Paling lama 1 bulan 1 minggu Bye Shoo 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 shoo